Kalau ketika dilakukan pemeriksaan di IGD Rumah Sangat Gunung Jandi atau ketika eksumasi dilakukan, dapatkah diketahui waktu kematian dari almanhub? Bisa, perkiraan. Kita sebutnya perkiraan saat kematian. Jadi kita lakukan ada koridor waktu. Perkiraan saat kematian antara sekian hari atau di bawah sekian hari sampai sekian hari atau antara sekian jam sampai sekian jam sebelum pemeriksaan. Biasa kalimatnya seperti itu. Bisa. Apakah perkiraan itu bisa dilakukan atau menjadi standar ketika dilakukan pisen di Rumah Sangat Gunung Jandi? Terusnya. Perkiraan saat kematian atau saat kematian pada pasien rumah sakit, itu pasti dituliskan. Pasti dituliskan? Pasti dituliskan. Semestinya dituliskan. Karena misalnya ada seorang pasien datang ke IGD, ke IGD dilakukan penanganan. Selanjutnya dalam penanganan terjadi perburukan keadaan dan tak terselamatkan misalnya ya. Itu akan dicatat. Meninggalnya jam sekian. Ya, tadi saya, kami spesifik pertanyaan kepada al-mahrum Muhammad Rizky Rujana. Karena Muhammad Rizky Rujana ketika ditemukan di preoper talun, dikatakan di hubungan sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Sehingga kami mau tanyakan apakah itu menjadi standar ketika dibawa ke rumah sakit, di rumah sakit Gunung Jandi, ketika dilakukan fisuk, untuk dapat mengetahui atau mencari informasi tentang waktu kematian dari al-mahrum Muhammad Rizky. Soal standar ya berarti ya. Itu adalah standar kedokteran forensik. Standar. Kedokteran forensik. Tapi kalau yang periksa bukan atau kaitannya dengan kedokteran forensik, atau bukan dokter forensik, atau di IGD, kadang-kadang itu suka terlewatkan. Ya, kadang-kadang itu suka terlewatkan. Karena kalau kita bicara perkiraan saat kematian, kita harus melihat tanda-tanda proses kematiannya. Ada tidak kaku mayat, ada tidak lebam mayat, ada tidak perubahan-perubahan pada kulit, dan selanjutnya. Nah, itu harus dicatat dan dipiksa. Dipiksa dan dicatat. Kalau itu dilakukan ketika proses ekshumasi, apa yang bisa dimunculkan soal waktu kematian? Apakah hari atau pasangan dengan jam? Kalau ekshumasi artinya kan sudah lebih daripada sehari, dua hari, atau bahkan sebulan gitu ya. Kalau di perkara itu ya, sepuluh hari? Sebulan hari. Artinya yang nanti akan dinilai adalah perubahan pada tubuh. Perubahan pada tubuh korban saat diperiksa, perubahannya jelas seperti apa. Disandingkan nanti dengan teori ilmu tanatologi, kita sebutnya itu. Atau ilmu perubahan saat orang sudah mati. Apa saja yang berubah dan berapa lama berubah dari perubahan-perubahan itu. Itu akan disandingkan seperti itu. Ya, dari perubahan-perubahan yang tadi dok Ahli sampaikan. Itu bisa menunjukkan soal waktu kematian itu merujuk pada apa? Hitungan hari kah? Atau sampai dengan jam? Kalau ekshumasi tidak sampai jam. Hari. Hari. Jadi hitungan hari mundurnya ya. Apakah dari kegiatan kedokteran forensik terhadap korban yang meninggal, dapat diketahui luka-luka yang terjadi akibat kecelakaan lalu lintas atau luka-luka yang diakibatkan oleh kekerasan atau penganiayaan? Ya, tentunya secara pemeriksaan atau secara keilmuan kita memiliki data adanya perbedaan-perbedaan tertentu terkait dengan luka-luka, kaitan dengan kecelakaan atau kaitan dengan suatu tadi penganiayaan ya. Karena biasanya perubahan itu nanti kita lihat pada penyebaran lukanya. Penyebaran lukanya. Penyebaran lukanya itu apakah memiliki kesesuaian dengan sesuatu? Kalau kita bicara keselakaan, keselakaan seperti apa? Dia jatuhkah? Atau dia jatuh melayangkah? Atau dia melakukan suatu pergerakan tertentu saat terkena suatu permukaan ya, sehingga menyebabkan luka? Nah, itu yang akan kita nilai. Nanti disandingkan nanti dengan, maka sebelumnya saya sudah sampaikan, perlu disarikan korelasi antara peristiwa dengan perlukaan ya. Kalau ada informasi, oh misalnya pada satu kasus ada informasinya si Anu melakukan A, B, C, D. A, B, C, D itu diyakini dilakukan oleh si A. Benar nggak A, B, C, D-nya itu ada pada tubuh itu, di tempat yang ya aku itu, gitu kan. Dengan pola luka seperti itu, gitu ya. Dia lakukan itu dengan tangan kosong, katanya. Tapi ternyata lukanya tidak sesuai apabila dilakukan dengan tangan kosong. Itu bisa dilaksan oleh dokter forensik. Dan disini saya sampaikan sekali lagi, pentingnya pendalaman terkait dengan hasil temuan kedokteran forensik ini terkait dengan suatu peristiwa. Untuk mendapatkan kesesuaian, untuk meyakini bahwa peristiwa itu terjadi, atau terjadi peristiwa lain-lain. Bisakah ahli pemberikan analisis atau jenerikasi terhadap foto korpas? Bisa kita sih, mohon izin. Ini sakit, tunjukkan foto. Terima kasih. 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 di atas ini geser ini penampakan saat ini ini ada kemerahan ini bisa saja dua kali geser kalau dari kualitas seperti ini saya tidak menjamin bahwa ini seperti itu dari laporan untuk ahli baca apakah ada patah di bagian ada 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 dua patah disini apakah terlihat luka apa tadi tekan luka tekan gak ada gak ada ada patah tapi tidak ada luka tekan di bagian apa ini langah iya kalau di bagian dagu apa yang saudara saksi bisa jelasin tapi ini begini ya kalau kita forensic gak begini cara motretnya ya jadi gak boleh tuh dari begini gitu ya harus tegak lurus ya jadi kita bisa melihat secara baik nah kalau ini sesuai kualitas saya hanya bisa menyampaikan kemungkinan ini ada luka lecet tekan dan ada luka lecet geser juga pada daerah rahang bawah kemungkinan pada rahang atas juga yang lainnya yang lainnya almarhum bukan ada ya satu lagi ya bukan oke setidaknya diketahui jadi secara tapi setidak oh oke ya saya ya oke jangan 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 ahli ada keterangan saksi pada perkara tiga tiga dan empat yang menyatakan melihat almarhumah roket tersikap dengan sana dalamnya turun atau tidak ini keterangan saksi yang kita dengarkan dengan sumpah kemarin menyatakan bahwa almarhum di hari A naasnya itu sedang mengalami mengrosi kaitan tapi kalau kita melihat foto ini antara keterangan saksi yang menyatakan bahwa cara dalam tidak terlihat bahwa tidak ada darah di cara dalam sorban pertanyaan saya pada orang yang sudah mengalami dan kemudian cara dalamnya tidak pada tempat semestinya bagaimana penjatuhan darah itu maka punya potensi untuk mengotori cara dalam baik terima kasih pertanyaannya berarti kita berasumsi andaikan orang yang sedang hide sana dalamnya diturunkan diturunkan berarti sebelum diturunkan sana dalam itu menempel pada sekitar kemaluan ya kan artinya pada sana dalam itu kemungkinan kita bisa temukan darah ya selanjutnya kalau saat yang bersangkutan memang sedang hide tentunya cairan hide-nya itu atau darah hide-nya itu bisa saja keluar mungkin seperti itu di foto kita lihat bahwa selanjutnya masih ada di ini kan karena dari luar kita tidak dalamnya oke terima kasih satu pertanyaan buat dokter ini kan ada tiga lokus tidak masukin lokus tapi menyangkut kematian dulu silahkan dokter ini menyangkut lokusnya dalam pertimbangan itu maupun BAP bahwa ekini meninggal di belakang SM sorung pada jam 21 kemudian ditusuk perut dan dadanya kemudian meninggal disitu bukan dan dibuang ke playoffer nah pertanyaan kami pengalaman kalau melihat foto yang tidak ada disini dari foto yang dimiliki oleh jangsa dan polisi kalau dari hasil olah TKP darahnya maupun yang bon itu meninggalnya di TKP pertanyaan kami apabila se-ekini ditusuk di belakang sorung kota Cirebon tersebut sebanyak apa darah yang bisa keluar di sorung tersebut sebanyak tusukan itu dalam berapa lama karena pada kenyataannya mayan ekini darahnya semua tercurahnya di lokasi kejadian kecelakaan itu yang dimaksudkan teman saya yang ibu hakim tidak ada gambar disitu tolong di jelas baik terima kasih mungkin sebelum saya ke jawab secara spesifik saya dapat sampaikan pada pemeriksaan dokter spesialis forensik saat ekshumasi ya khususnya tidak ditemukan luka tusuk tidak ada luka-luka yang mengindikasikan luka tusuk ya atau luka akibat pada eki ya pada eki ya yang mengindikasikan akibat kekerasan tajam itu satu kedua kalau kita berandai berandai bahwa seseorang telah ditusuk berapa darah sih yang keluar tergantung kedalaman tusukan jadi tusukan itu bisa cuma permukaan bagian kulit dan bagian dalam kulit saja sampai ke otot atau menyumbus rongga abdomen atau rongga dada itu akan berbeda jumlah darahnya ya dan fatalitasnya juga akan berbeda mungkin demikian ada keterangan dan dupung selamat menikmati